halo halo hai selamat sore selamat bergabung kembali di channel ini ya kali ini kita akan mencoba memberikan informasi masih di channel kami channel tips dan klik termasuk update aplikasi dan informasi lainnya kali ini bagaimana cara mudah dan cepat kompres dokumen atau gambar tentunya teman-teman yang mengisikan syarat-syarat melamar pekerjaan disana bisa atau sering ada mengirimkan berkas dokumen maupun gambar file-file yang bisa dikompres nah salah satunya yang kemarin mitra PPS calon mitra PPS itu ada mengunggah file administrasi ya tiga file for pas foto foto KDP dan ijazah dengan ketentuan maksimal kalau pas fotonya 200 kilobyte foto KTP nya maksimal 100 kilobyte dan ijazah dengan ukuran maksimal 500 kilobyte pastikan bekas-bekas itu ada dan mengisarat agar tidak blur dan bisa mengisarat untuk diterima oke pas foto 250 kilobyte foto foto ATP 200 kilobyte dan ijazah dengan ukuran maksimal 500 kilobyte sudah nyoba tapi masih gagal terus nah banyakan memang teman-teman beberapa itu mengalami kesulitan untuk mengupload jika tidak memenuhi atau melebihi dengan kapasitas yang ditentukan dengan ukuran yang telah ditentukan mari kita coba yang pertama kita masuk ke Google atau Chrome teman-teman bisa ngetik di sana compress jpeg sudah keluar ya pilihlah yang paling atas yang paling atas di sana ada I love I love img I love img image jadi compress jpeg image improve for free jadi klik itu yang paling atas nanti teman-teman bisa sangat terbantu dengan website ini I love img.com yang ketik di Google dan nomor 1 yang teratas bisa nomor 2 nomor 3 tapi ini kali ini coba yang teratas kemudian selanjutnya klik akan muncul pilihan di sana compress jpeg dengan kualitas dan compress terbaik kurangi ukuran foto banyak gambar jpeg sekaligus secara online klik saja kalau teman-teman sudah siap fotonya mau mau foto online juga tinggal di klik pilihan gambar cukup mudah ya di sana tinggal menunjukkan pastikan sinyal teman-teman lancar untuk mengupload untuk download video jadi harus stabil sinyalnya jadi saya ingat ya ke ini aja langsung deh kompres gitu kompres terbaik lebih ada kemudian telah tadi muncul kita akan klik pilihan gambar ya klik dengan gambar kemudian kita milih gambar yang ada klik ke sebelah paling kiri itu ada kamera paling kiri kamera itu difungsikan kalau kita langsung ambil gambar tapi tidak disarankan karena pengambilan gambar belum tentu pada saat pengambilan gambar dengan pakaian yang lebih baik atau dengan tempat yang lebih baik yang minimal fotonya biasa jangan langsung di kamera jauh foto yang telah masuk pilih foto yang akan dijadikan perseratan yang dikirim nanti baru di upgrade begitu baru dia nanti upgrade ya nanti kita di ukurannya dikecilkan ya teman-teman ini adalah fitur di pengambilan gambar jembatan yang baru pun bisa pembruk ya nggak tahu kalau ini yang penting kemudian gambarnya ini adalah proses saat dibeli gambar diproses ya ternyata gambar yang tadi kita pilih adalah 491,78 gilebit setelah dikompres menjadi 6138,21 ya nah gambarnya prosesnya lebih kecil tetapi tetap jelas untuk bisa dilihat dan tidak blur ya gambarnya 138 kalau ini untuk KTP belum bisa tapi untuk ijazah dan pas fotonya sudah bisa masuk Oke teman-teman pakai sebelah sampai disini gambarnya ini prosesnya sampai 60% nanti di 60% nya akan ya ini 69% ya lebih kecil tentu setelah ada ini teman-teman bisa unduh kompres unduh gambar terkompres ketika diunduh nanti akan muncul akan disimpan dimana ya di c atau di folder lain yang teman-teman punya tetapi ini sudah aman sudah unduh dikatakan aman kalau sudah unduh dan masuk ke file file kita kalau belum masuk file kita bisa masih di file kompresnya di lfmg-nya Oke besar diompres ya kita unduh tinggal nanti setelah dikompresnya tinggal nanti kita siap dengan reaksi supporternya begitu kira-kira ini informasi sampai dengan mundur nah ini adalah informasinya tadi 138,21 gb ini adalah yang tadi screenshot di foto terus YouTube lagi akhirnya sama dan lebih manis oke berikutnya saat download harus diingat itu adalah file-nya download jana tapi lebih cenderung gampang diingat karena disana menginginkan lengkap dengan tanggal regopatennya ini minta begitu makanya harus tanggap kemudian ini adalah syarat-syaratnya ya setelah syarat-syarat tadi dikompres digantikannya jangan lupa untuk seri upload ada foto maksimal 250 foto ktp 100 gb ijazahnya ada 500 gb atau setengah atau 500 setengah MB ya ya sebelum sampai ke video berikutnya teman-teman perlu melihat bahwa syarat-syaratnya agar diterima diterima di tes lagi ada lengkap ya nama lengkap dan ikat username email ntbp jika ada alamat tempat tanggal lahir tanggal lahir ke jenis kelamin agama harus berkahwinan kondisi kesehatan nomor HP dan pekerjaan selalu bisa semuanya maka akan dia juga menjadi petugas tentu pun ini berlaku untuk petugas yang dulu-dulu atau senior di BPS tetap mengisi database ini apakah pernah menjadi pengalaman survei Iya atau tidak Apakah pernah menggunakan capi komputer assisted personal review kalau kita data pakai capi itu seperti kita main HP begitu tanya langsung di input di HP kemudian yang terakhir adalah nomor rekening nomor rekeningnya nomor rekening harus sesuai sama dengan ke blog catatan